Intro Halo teman-teman semua, kembali lagi ke channel saya Sekarang saya ada waktu lagi nih guys ya Langsung mendatangin hidden gem yaitu suhu dari lereng gunung merbabu guys Kalian pasti penasaran ya Jadi kali ini saya ingin membagikan tips bagaimana menangani cana yang sakit ataupun cana yang hampir mati Pertolongan pertamanya itu bagaimana Tanpa lama-lama lagi kita langsung tanya pada master dari gunung lereng merbabu ya Nah sekarang kita langsung masuk aja ya Oke, lihat guys pemandangannya dingin banget disini ya Sejuk dingin, biasanya suhu disini ini Kalau siang hari ini sekitar 23 sampai 22 derajat celsius Nanti sore menjelang malam, makin malam makin dingin Bisa mencapai sampai Kalau musim hujan begini 19 derajat Kalau musim tidak penghujan makin dingin guys ya Jadi kita langsung masuk aja ya Kedalam Kita sudah janjian sebelumnya guys ya Nah Ini dia guys ya Galerinya kurang lebih kayak gini Dilihatin dulu Keliling Ya Keliling Dilihatin Oke Kalau kalian Ikutin vlog saya atau vlog-vlog para youtuber lainnya Pasti kalian sudah familiar Ini tempatnya siapa sih ya Master dari gunung lereng merbabu guys ya Istimewa banget Ya Kita langsung panggilkan aja Honornya Nah ini bro Topil ini ya Bro Topil Halo Halo bro Apa kabar bro Baik Wah di tele-tele dulu loh Di tele-tele dulu Bro Jadi Untuk video pertama ini Saya ingin menanyakan Kepada Bro Topil Kebetulan kan Beberapa pekan yang lalu Saya pernah lihat di tiktoknya ya Kalau Bro Topil ini Biasanya aktif di tiktok guys ya Namanya itu apa Anak kadal Padahal peralainya Cana ya guys ya Jadi disini ya Follow tiktoknya guys ya Kalau kalian ingin Tanya jawab Tentang trip mencana Pastinya Langsung di tiktoknya aja Karena aktifnya di tiktok ya Kalau sosmed Nah ini bro Pernah ada tiktok yang ikannya Magap-magap ya Tiba-tiba mendadak ya Ya Lihat di videonya Jadi itu ceritanya Lagi Yang lagi nongrong kini Tiba-tiba itu Ikan Kaca Kaca sendiri Terus Dia Balik-balik Kayak mati itu loh Sampai Dia magap-magap Sampai incanya membuka semua Incanya membuka Langsung aku Tangani Gercep kan Aku tangani Langsung aku masuk ke Defiltrasi tuh Terus Habis aku masuk ke Filtrasi Tak taruh di ini Apa itu namanya Bojokan air Bojokan air Nah padahal Brotobil ini Tidak ada Sedia tabung oksigen Guys ya Kata bilang gini Kalau kira-kita kan terkadang Beberapa yang Sedia tabung oksigen Biasanya seller Ya Ataupun Penghobi-penghobi khusus Yang benar-benar Sering ikut lomba Tapi kalau Beropil di sini Ini pakai Cara alami Pake air Gelocokan Karena Kalau teorinya Permukaan air Bergoyang Atau Bergelombang Itu oksigennya Mudah masuk Jadi ikannya Seperti gini Lihat Istimewa Istimewa Gimana Tidak panik Kelihatannya Dari kecil Ini ada Provaris Di sini Istimewa Ini bro Ikannya ini Baru kemarin Baru kemarin Sekarang sudah Settle Ngikutin tangan Bagus Barannya Benar-benar Super Super Tebal Super Super Tebal Kelihatannya Sudah ngikutin Jari Ngikutin tangannya Sehat Di sini Videonya Saya dapat Dari Botobil Karena Saya Tidak pas Ikannya Megang-megang Tidak Tidak Baru hari ini Jadi Penanganan Pertamanya Diangkat Ikannya Dimasukkan Air yang Lebih pendek Dengan Ada sedikit Filtrasi Maksudnya Pergerakan Air Nanti Di video ini Kita tampilkan Di sini Lalu Diangkat Lagi Ke Gelocokan Air Supaya Seperti Pengganti Airator Menggoyangkan Permukaan Air Dan Itu Waktu Apa Namanya Waktu Dia Collab Ini bukan Karena Airnya Ini Tidak Ganti Tidak 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 Itu masih Menjadi Apa ya Mau Tak Pelajari Apa Sebenarnya Namanya Juga Barang Hidup Stres Atau Apakah Kekurangan Oksigen Karena Memang Di sini Sudah Dingin Jadi Bagi Kalian Yang Bila Maru Ini Sukanya Panas Tapi Banyak Sekali Master Yang Saya Temukan Di Di sini Tempatnya Lereng Gunung Merbapu Merbapu Atau Perbatasan Salatiga Pasok-pasok Salatiganya Perbatasan Kabupaten Semarang Kabupaten Semarang Paling ujung Paling ujung Perbatasan Salatiga Salatiga Dan Boyolali Perbatasan Salatiga Dan Boyolali Oke Jadi Kemarin Sudah Megap-megap Satu hari Ditangani Sembuh Jadi Bagi kalian Ini cocok Sekali Info Ini Tips Ini cocok Sekali Karena Saya Yakin Kalian Kalian Pengobitana Yang di rumah Pasti Tidak Ada Yang Sedia Tabung Oksigen Kalau Kalian Ini Bukan Seller Jadi Itu Berlanggan Pertamanya Sudah Saya Share Videonya Tadi Bisa Kalian Tiru Itu Kira-kira Membutuhkan Waktu Berapa Lama Waktu Dibantu Dengan Tangan Pembalikan Badannya Jadi Waktu Aku Pegang Itu Jadi Ikan Tak Stun Di Atas Tangan Gini Jadi Dia Tenggelam Tapi Di permukaan Di permukaan Di bagian atas Terus Kita kan Dia masih Oleng-oleng Sampai Dia Agak Ada Berontakan Sedikit Di tangan kita Sudah Mulai Berontak Tenaganya Terasa Terus Tak Jemin dulu Baru Tak Pindah Ke Teng Ini Lagi Teng Air Ketinggian Ini Masih Ketinggian Ini Masih 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 Ikan Geliang Geliang Terus Tak Jemin Tak Makan Langsung Mau Makan Makan Terus Tunggu 2 jam 1 jam Sampai 2 jam Dia Udah Kembali Lagi Makan Cacing Tanah Cacing Tanah Hitung Kalau Ikan Sakit Sudah Terkenal Cacing Memang Bisa Membantu Jadi Sempat Tiba Tiba Terbalik Terbalik Panik Pastikan Di rumah Tidak Setiap Tabung Oksigen Kaget Langsung Dipindah Langsung Sembuh Ini Perangan Pertama Biasanya Biasanya Seling Terjadi Ikan Kaget Tiba Tiba Nabra Nabra Pingsan Hitungannya Seperti Gitu Untuk WS Dan Lain Lain Itu Bisa Disembuhkan Oleh Obat Ikan Ataupun Heater Ini Ada Satu Kasus Sagi Yang Bro Sempat Posting Ikannya Sampai Mengalami Patah Tulang Badan Nah Disini Ikannya Ini Kelas Junior Junior Kok Ini Dia Ikannya Ini Ikannya Sudah Sehat Dilihat Kondisi Sekarang Loh Kondisi Sekarang Ini Agak Sedikit Mantul Ya Guys Ini Ikannya Masih Menghadap Kamera Lihat Badannya Masih Sedikit Gelombung Tapi Sudah Lurus 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 Di Tengah 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 Pas Badan Jadi Kenapa Kronologi Tiba Ikannya Mengalami Patah Tulang Di Badannya Jadi Itu Gini Karena Waktu Di Kontes Contes Di Bawa Contes Terus Bawa Contes Terus Tidak Posisi Itu Taruh Di Itu Di Ambil Sama Teman Ikan Di Handlingkan Sama Teman Waktu Pisa Di Ambil Terus Mungkin Karena Plastiknya Itu Waktu Sebelum Dibungkus Masih Normal Terus Waktu Dibaking Plastiknya Kecil Tapi Panjang Kecil Panjang Kapsul Kapsul Terus Waktu Itu Aku Lihat Dari Kejauhan Ikannya Ditenteng Gini Berdiri Jadi Nekuk Ikan Nekuk Terus Dia Berontak Sampai Kocak Kocak Tapi Tapi Waktu Posisi Kan Aku Belum Sadar Langsung Tak Bungkus Dibungkus Sama Dia Langsung Tak Bungkus Plastik Hitam Masuk Terhukum Waktu Sampai Rumah Tak Buka Waktu Turun Dia Udah Badannya Udah Gini Bengkok Terus Udah Bengkok Terus Kalian Bingung Belum Pernah Mengalami Seperti Itu Separa Itu Separa Itu Lengkung Biasa Gini Aja Terus Waktu Itu Beberapa Hari Tidak Sembuh Akhirnya Aku Tak Bius Bius Anastasi 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 Belinya Di mana Di Shopee Di online Shopee Ada takarannya Juga Ada takarannya Kalau Kebanyakan Ikan Itu Bisa Kaku Mati Bisa Mati Tapi Kalau Kesejikan Juga Tidak Berefek Jadi Waktu Anastasi Ini Di dalam T Atau Dimasuk Jadi Tak Masuk Dalam Plastik 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 Terus Kita Tetesi Anastasi Kira Kira Sebelum Ikan Ini Masuk Anastasi Sudah Ditetesi Dulu Di dalam Air Plastik Terus Di Kocok Kocok Dulu Sampai Dinyampur Ikan Masuk Terus Dibuntel Packing Biasa Packing Kita Ngirim Ikan Ditunggu Sampai Dia Balik Terbalik 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 Baru Kita Eksekusi Kita Eksekusi Kalau Sudah Kita Siapkan Air Baru Oke Air Kita Pegang Air 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 Udara Kita Taruh Di bawah Insan Sampai Insan Nanti Sudah 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 Cara Luruskannya Gimana? Itu Aku Pelirit Jadi Kita Diurut Dipijat Diurut Pelan Pelan Sampai Lurus Baru Dipakai Air Air Setelah Ikannya Mulai Sadar Baru Nanti Dimasukkan Ke Air Yang Baru Waktu Itu Ikan Masih Bengkok Tapi Kemudian Dari Dia Mulai Membaik Sampai Sekarang Baik Seperti Ini Sudah Kelihatan Sangat Lurus Normal Ini Bagi Yang Kalian Mungkin Mengalami Hal Yang Sama Ikan Dari Packing Langsung Bengkok Parah Itu Ternyata Harus Dibius Karena Gunanya Bius Supaya Ikannya Berotak Kasian Di Operasi Sudah Karena Ketika Sadar Itu Pastikan Brontak Yang Kedua Itu Mesti Kasian Keadaan Sadar Dia Sakit Kesakitan Sama Dengan Manusia Juga Kalau Operasi Besar Harus Dipius Panik Bisa Stress Mati Ada Satu Lagi Di Sini Brotopil Sering Sekali Menangani Tulang Ekor Yang Patah Patah Lalu Tubuhnya Bengkok Biasanya Teman-teman Disini Teman-teman Factory Biasanya Waktunya Banyak Aktifitas Jadi Mereka Tidak Setelah Brotopil Disini Jadi Biasanya Mereka Rata-rata Termasuk Saya Termasuk Teman-teman Netip Bro Tolong Bro Benerin Tulang Ekor Ini Sekarang Sekarang Kita Mau Bagikan Tips Mungkin Bagi Kalian Memiliki Ikannya Bagus Tapi Sayang Tulang Fin Atau Ekor Atau Fin Analnya Itu Ada Beberapa Tulang Bengkok Tapi Setelah Dipotong Masih Mempunyai Keliting Potong Mempunyai Keliting Kan Kasus Nggak Semudah Yang Dibayangkan Ini Tips Caranya Gimana Ada Cara Khusus Sebenarnya Ada Yang Pertama Kita Lihat Posisi Tulang Tulang Misalnya Ekor 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 Ketika Kita Ini kan Kita Lihat Kasus Dulu Bengkok Di sebelah Mana Misalnya Di atas Ini kan Kalau di atas Bagian Ekor Seperti Ini Tulang Ada yang Naik Menunggu Ini Di atas Kalau Di atas Biasanya Aku Lihat Kondisi Ekor Dulu Kondisi Ekor Kalau Posisinya Bengkok Di bagian Sini Naik Atas Naik Atas Gini Itu Aku Potong Bengkok Ke Bawah Gini Serong Ke Bawah Gini Supaya Gini Dipotong Begini Supaya Ini Masih Ada Seti Biar Dia Nggak naik Lagi Nacemin Bambu Supaya 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 Dia Nggak Bengkok Ke Atas Lagi Supaya Tumpunya Nggak Melengkung Ke Atas Lagi Supaya Dia Ketahan Tulang Ini Tumpunya Jadi Luruh Itu Sama Dengan Yang Bawah Yang Bawah Berlawanan Dengan Ini Berlawanan Jadi Runcing Gini Bisa Gini Jadi Kalau Disisain Lebih Panjang Yang Bawah Gini Supaya Tumpunya Melengkung Ke Bawah Ini Tips Memotong Tulang Dari Master Ini Nah Kalau Untuk Dayung Itu Kekor Dayung Seperti Itu Kita Kalau Dayung Itu Biasanya Satu Per Satu Dayung Diserit Dulu Ya Kita Serit Dulu Kan Kalau Dibius Tetap Baru Dibius Lebih Amannya Dibius Supaya Ada Gerak Karena Takutnya Gini Sulit Kalau Dia Sampai Nggak Dibius Dia Merontah Kita Megang Takutnya Sepatah Atau Apa Karena Tulang Yang Dayung Ini Jauh Lebih Tipis Dari Tulang Ekor Dia Pergerakannya Juga Sering Sering Karena Dia Memang Seimbangkan Tubuhnya Supaya Bisa Di Atas Begini Kan Selalu Dayung Bergerak Dayung Ini Kalau Bagi Kalian Yang Belum Tahu Dayung Yang Di Sebelah Ingsang Oke Terkirim Sebelah Ingsang Oke Ini Sirip Dayung Sirip Ekor Ekor Sirip Atas Atas Bawa Bawa Kalau Atas Bawa Gimana Cara Potong Nah Kita Kan Kalau Kebanyakan Maru Itu Di Bagian Belakang Sendiri Belakang Sendiri Bengkok Bengkok Gini Nah Itu Kalau Aku Biasanya Bengkok Gini Bengkok Dia Melengkong Gini Melengkong Gini Nah Kembali Lagi Aku Potong Ini Posisi Fin Bagian Belakang Itu Aku Potong Gini Jadi Aku Keperasi Gini Selalu Yang Bengkok Ke Atas Ini Pelawanan Jadi Disisain Atas Yang Lebih Panjang Kalau Melengkung Ke Bawah Disisain Bawah Lebih Panjang Supaya Supaya Nanti Tumbuh Nggak Melengkung Ke Bawah Supaya Tumbuh Nggak Melengkung Ke Atas Itu Untuk Posisi Yang Di Bagian Tulang Yang Kalau Tengah Lurus Lurus Jadi Atas Tengah Lurus Lurus Tetap Diseret Semua Hanya Dipotong Yang Bengkok Aja Apalagi Kalau Mau Ruten Nyeret Itu Lebih Enak Pasti Cepat Pertumbuhan Lurus Cuma Nggak Semua Orang Bius Malu Sekali Lagi Nanti Mungkin Cara Pembiusan Ada 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 Nanti Tak Kasih Ya Oke Nanti Kita Bagikan Di Cara Pembius Cukup Ya Konten Kali Ini Nanti Kita Bagikan Tips Yang Lain Oke Bye Bye